Intro Hai hai semua, di video kali ini aku akan membuat menu makan yang berbahan dasar sawi putih Biar gak bosen, tidak ada salahnya dimasak dengan kreasi yang baru ya Rasanya juga enak dan masih jarang dijumpai Kalau mau tahu cara aku membuatnya dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan Tonton terus videonya hingga aku selesai memasaknya Jangan di skip ya, karena akan ada tips yang akan aku share di bagian tengah dari video ini Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah Terus aktifkan juga tombol lonceng dengan cara klik tombol lonceng di bawah Lalu klik menu all nya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Yuk langsung aja ke persiapan bahan-bahannya Ada pun bahan-bahan yang aku gunakan, 12 lembar sawi putih Ini sudah aku cuci bersih dan aku pakai ukuran yang sedang ya Kemudian 250 gram atau seperempat kilo dada ayam yang sudah difilet dan sudah aku cincang ya Satu buah wortel ukuran sedang, ini sudah aku potong-potong kotak Tiga batang daun bawang, ini sudah aku potong-potong Satu sendok teh merica bubuk Lalu satu sendok teh garam Dan satu sendok teh kaldu bubuk Selanjutnya ke proses pembuatannya ya Pertama-tama aku akan membuat bahan isiannya Ini masukkan daging ayam cincang ke dalam wadah yang lebih besar Wartel Daun bawang, tapi tidak semuanya ya Aku sisihkan sedikit Lalu lada bubuk Terakhir garam Dan kaldu bubuk Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur seperti ini, aku sisihkan dulu Selanjutnya aku akan membuat bahan kulitnya dengan menggunakan sawi putih Sebelumnya air sudah aku didihkan ya Lalu beri tiga sendok makan minyak Nah inilah tipsnya Kenapa diberi minyak? Supaya sawi yang akan aku rebus menjadi lemes dan tidak kaku Ini berlaku juga bila teman-teman merebus sayuran lain untuk kelalapan ya Misalnya daun cingkong atau kangkung Kemudian masukkan sawi Selembar demi selembar Sambil pelan-pelan ditakannya Agar sawinya tercelup ke dalam air rebusan Jadi tidak perlu dibalik Dan waktu merebusnya juga jangan terlalu lama ya Asalkan sawinya sudah lemas Sudah cukup kira-kira 4-5 menitan Ini sudah cukup ya Dan akan aku angkat satu per satu Waktu mengangkatnya pelan-pelan aja Agar daun sawinya tidak kropet ya Selanjutnya aku akan mengisi adonan ke dalam sawi yang barusan direbus ya Sebelumnya aku pakai sarung tangan dulu Kemudian aku ambil satu lembar sawi Dilebarkan seperti ini ya Jangan ada yang ketegur Lalu taruh 1 sendok makan penuh bahan isiannya di atasnya Kemudian lipat sisi-sisinya agar sejajar dan rapi Lalu gulung mulai dari arah pangkal ke ujungnya ya Kalau sudah seperti ini Aku sisihkan dan letakkan di wadah piring Lanjut ke lembar sawi kedua Caranya juga sama seperti sebelumnya ya Lakukan sampai semua bahan isiannya habis Ini dia hasilnya setelah selesai dibuat Jumlahnya ada 12 pecis Dan ini sudah siap untuk aku kukus Kedalam kukusan yang sebelumnya sudah aku panaskan Lalu aku masukkan ke dalam dandang yang airnya sudah mendidih Dan ini akan aku kukus kurang lebih 15 menit Dengan api sedang cenderung besar ya Sambil menunggu kukusannya matang Aku akan menyiapkan bahan-bahan untuk sawosnya Bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat sawosnya 1 sendok teh tepung maizena Atau kalau tidak ada bisa pakai tepung tapingoka ya 3 siung bawang putih 2 sendok makan kecap asin 2 setengah sendok makan saos tiram 1 sendok makan minyak wijen Setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula Setengah sendok teh garam Air ini aku gunakan 50 ml ya Dan minyak untuk menumis Selanjutnya karena sudah 15 menit Kembali ke kukusan ya Nah ini sudah aku buka tutup dandangnya Dan sudah matang ya Lalu aku matikan kompornya Dan keluarkan dari dalam dandang Karena sawi putih mengandung air Maka air yang keluar dari sawi yang ada di piring ini Jangan dibuang ya Aku sisihkan di wadah piring lainnya Ini cukup banyak ya airnya Selanjutnya akan aku buat saosnya Panaskan teflon atau wajan ya Masukkan 2 sendok makan minyak Setelah minyak panas Masukkan bawang putih yang sudah disincang Lalu aduk-aduk tumis Sehingga berbau harum ya Masukkan minyak wijen Lalu masukkan saos tiram Kecap asin Merica bubuk Garam dan gula Terakhir masukkan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan 50 ml air Yang sudah disiapkan tadi Lalu aku masukkan juga Air dari sawi yang sudah disisihkan tadi Sekitar 150 ml Jadi total air yang aku gunakan Sekitar 200 ml ya Masak sampai mendidih dan mengumpal Sambil sesekali diaduk-aduk Ini sudah mengumpal dan mendidih Sudah cukup ya Sebelumnya jangan lupa cek rasa Dan pastikan rasanya sudah pas Dan enak Setelah sudah matikan kompornya Lalu aku siramkan saus selagi hangat Ke atas sawi putih yang telah dikukus Sampai sausnya habis Jangan lupa taburi daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi Dan ini siap untuk disajikan ya Nah ini dia ayam selimut sawi putihnya sudah siap untuk disantap Lebih nikmat bila disantap selagi hangat ya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa kasih like dan subscribe ya Atau bisa juga di-share ke teman-teman lainnya Terima kasih Sampai ketemu di video aku berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya